Kota Solo dikepung banjir di berbagai wilayah setelah diguyur hujan deras sekitar 2 jam. Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022, siang, salah satunya di kampung Todipan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Lawayang. Puluhan rumah di RT 004 dan 005 terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Bahkan, aliran listrik di kampung setempat dipadamkan, belum diketahui apakah sengaja dipadamkan oleh PLN untuk antisipasi atau karena hal lain. Salah satu warga Dandung mengungkapkan, hujan deras mulai mengguyur pemukimannya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Derasnya hujan membuat sungai Todipan tak mampu menampung debit air. Warga lain, Joko menyebut sebagian rumah di kampungnya juga kosong karena banyak yang masih mudik maupun berpergian keluar kota. Kita juga tidak bisa apa-apa karena kondisi rumah terkunci. Sejumlah barang yang ada di halaman rumah juga tersapu banjir. Tuturnya, sementara dari pantauan di lapangan banjir juga menggenangi ruas jalan utama di kota Solo. Jalan Selamat Riyadi atau di sekitaran Sriwedari juga terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm.